Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FAMILY CHANNEL apa kabar sobat bagus semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya kali ini saya mengabarkan dari titik lontar ya tetap menarik, tetap menarik karena overpass dari lontar ini sudah hampir selesai lalu di jalan baru untuk Rukut dan Curug Agung juga sudah mulai dilakukan pengecoran terus apalagi box saluran airnya juga sudah mulai terlihat bentuknya wah pokoknya banyak banget deh saksikan sampai habis untuk tahu perkembangan dari percepatan yang dilakukan oleh Cijago 3 kita lihat dulu pertama dari overpass lontar terlebih dahulu kita lihat seperti pada video ini sedang melakukan pemasangan backisting untuk parapet nah ini di daerah sisi sini juga kita lihat sedang proses untuk pemasangan granular atau pekerjaan granular itu untuk batu pasir ya nanti juga akan ditimbun tanah kembali dan di sini kita lihat ya sudah pemasangan backisting untuk parapet atau bagian sisi kiri kanan dari jalur overpass lontar ini kita lihat sudah pengecorannya sudah selesai nah ini kayaknya kita doakan mudah-mudahan cepat selesai dan juga kita bisa gunakan ya karena kalau sudah seperti ini progresnya nih mantep banget nih jangan-jangan Ramadan kita udah bisa gunakan ya gitu dan jangan-jangan nanti kan jalur yang saat ini digunakan yang sementara pasti nantinya akan dilakukan penggalian lagi ya karena kan itu untuk ada dinding penahan tanah dan seterusnya ya seperti pada video kita lihat di sisi paling depan kiri terlihat sudah ada pengerasan sedangkan di sebelumnya itu masih pemasangan backisting ya nah sisi kiri itu sudah ada pengerasan sisi kanan masih pembesian nah inilah progres yang kita lihat ini adalah ekskavator sepertinya ekskavator akan menggali kembali menggali ulang tanahnya nanti untuk pemasangan atau pekerjaan dari granular nah kita lihat ada pekerjaan granular di sini dan untuk di depan sana ini adalah merupakan jalur main route tol Cine Reja Gorawi Seksi 3 bentukan dinding penahan tanah miring sudah terlihat ya tinggal pekerjaan-pekerjaan berikutnya tentunya dengan pemasangan batu kali dan lain-lain kita melihat di sini ada apa ini dozer ya terlihat ada dozer yang juga sepertinya sedang meratakan tanah kita lihat juga di sini ada beberapa petugas ya sepertinya penanaman pohon penanaman pohon jadi penghijauan ini adalah area penghijauan mantap ini banyak banget nih pohonnya penghijauan jadi sudah mulai ada penghijauan untuk jalan tol mantap nah kebetulan saya ingin ulas sedikit nanti mungkin pada tadi pagi ya yang belum menonton atau yang kelewatan bisa nonton lagi tentang bagaimana pengajuan dari jalan ya simak di video di channel ini bagaimana sebenarnya prosedur dari pengajuan jalan gitu ya harus kemana dan bagaimana terutama juga untuk tol-tol yang belum jadi ya seperti desari 3 desari 4 serba raja seksi 3 gitu ya nah itu pelajaran lah buat yang belum dibangun kalau dilibatkan dalam beberapa pertemuan maka harus hadir ya kayak gitu oke kita lanjutkan kita tidak bahas disini sudah ada videonya tersendiri ya jadi yang belum nonton silahkan nonton atau tulis di kolom komentar oke ini kita lihat disini adalah terlihat jelas ada dozer ya yang membantu melatakan tanah sisi kanan sudah terlihat bentukan saluran air ini saluran air ini sangat penting saluran air ini harus dikejar karena kita gak tahu kapan hujan ya jadi supaya tidak ada genangan air di lokasi proyek mungkin saluran air ini jadi struktur penting juga untuk dilakukan pekerjaan dan ini kita lihat di sisi kiri dinding penahan tanah sudah sampai sini ya silahkan bisa ditengok lagi video sebelumnya di arah ini sebelumnya di bagaimana pembangunan dinding penahan tanahnya ya jadi sudah semakin progres dan di bagian atas sudah ada pemasangan pagar bagiannya belum dilanjutkan karena sisi bawahnya masih pengerjaan dinding penahan tanah disini juga ada grader motor grader ya sisi kanan itu sudah terlihat ada pemadatan dengan fibro wah ini tanda-tandanya besok kayaknya bakal dilapisi lapisan dasar ya kalau udah padat-padat begini nih biasanya langsung batu pasir diturunin bablas sampai ke depan sini nih jembatan kali kerukut mantap ini pokoknya pekerjaan main road ini udah semakin maju dari kukusan dan ini kita lihat sudah banyak banget timbunan tanah di area ini sepertinya pemasangan pekerjaan granular di jembatan kali kerukut sudah semakin tinggi wow bener kan bener-bener ini tuh ya kita lihat ya pekerjaan granularnya sudah semakin tinggi tuh sehingga sudah pemadatan tanah makanya pekerjaan main roadnya semakin maju wih ini dia yang ditunggu-tunggu nih nah jembatan kali kerukut sisi kanan sudah langsung pembesian berarti sebentar lagi akan ada pengecoran disini untuk pengerasan ya sisi jembatan kali kerukut sedangkan bagian sisi sana masih ada yang belum selesai pemasangan galvalum ya sepertinya dikebut dulu minimal sisi kanan nih karena sudah tinggi nih tuh sisi kanan video sisi kiri video itu keduanya bagian granular sudah tinggi semua sudah naik nih mantep ini sekena jembatan rem 4 juga pemasangan galvalum sudah selesai tapi belum ada pembesian disana ya terlihat pada video dengan jelas oke kita coba lihat sekarang jalan rencana jalan krukut baru dan juga jalan curuk agung baru ya dimana nantinya akan dibelokan ada pertanyaan mungkin dari sobat gue semua tentang bagaimana dan mengapa belok-belok seperti ini nanti coba akan saya buatkan ya nanti tunggu saja videonya ya saya masih edit-edit ya bagaimana tentang jalan raya ada yang banyak nanya kan ke saya kan bang tol mulu bang saya buatin yang jalan bukan tol tunggu aja tanggal mainnya makanya di subscribe jangan sampai ketinggalan informasi nanti udah dibikinin juga gak ditonton lagi ya cuman tulis kolom komentar doang bang nontol mulu bang nanti saya buatin ya oke ini adalah jalan yang nontol juga termasuk jalan nontol ini adalah jalan untuk krukut jadi jalan krukut nanti akan kesini dan juga jalan ceruk agung juga akan kesini ya jadi jelurnya sudah dilapisi lapisan dasar pekerjaan lapisan dasar dan di depan sana sudah ada pengecoran kita lihat ada kain geotex disana mungkin sudah masuk ke LC sepertinya lean concrete ya nanti tinggal pekerjaan berikutnya baru di rigid mungkin ya kita lihat juga di sisi main route seperti yang tadi saya katakan disini sudah unloading timbunan tanah tanah merah dan diratakan oleh dozer sisi kanannya itu merupakan nanti jalurnya rem 3 dan rem 6 jadi kenapa ada yang belum dipadatkan tanahnya itu nanti jalurnya jalur rem 3 dan rem 6 jalurnya sendiri masih kepotong itu masih ada beberapa lahan yang masih hijau ya biasanya sih bukan karena keisengan kontraktor ya sekali lagi ya jadi itu berarti paling tidak lah hanya belum bebas sepertinya nah ini sudah ada pembangunan jalan peralihan jalan detour ya untuk curug agung ini karena di sisi ini sebentar lagi akan ada pengerjaan lanjutan untuk main route tol cineria jagurawi seksi 3 makanya mungkin nanti agak menyempit nih di jalur utamanya sehingga nanti sebagian mungkin lebih dibikin searah-searah ya seperti di kerukut yang sekarang ya nanti disitu akan ada searah misalkan melalui menuju ke arah perempatan curug agung mengambil jalur yang detour ya sedangkan menuju ke arah tanah baru mengikuti jalur yang sebelumnya atau existing kita lihat juga disini udah pengerjaan lapisan dasar dan sepertinya sudah lean concrete ya sepertinya kalau dilihat dari warnanya sebagian itu masih ada lapisan dasar itu untuk ke arah rem 5 ini adalah jalurnya jembatan rem 5 jalur menuju ke terowongan dari rem 5 ya ke bagian bawah dari rem 8 lalu menuju ke arah jembatan rem 5 di depan sana gitu ya nah tunggu nanti video berikutnya tentang full simpang susun kerukut ya nah kita akan pantau lagi perubahan-perubahan yang terjadi di arah ini dari lontar menuju ke simpang susun kerukut jadi di jembatan kali kerukut itu adalah merupakan sudah simpang susun kerukut tuh lebar banget megah banget tuh ada yang tulis di kolom komentar kemarin ya nah ini box trafficnya nih ini adalah box trafficnya untuk kerukut yang nantinya dia akan dialihkan ke sini ya jadi kerukut aja akan diputus sampai box yang di paling kanan ini itu adalah box terakhir jalan terakhir nantinya ya jadi pengendara tidak bisa lurus karena nanti di sini di depan sini tuh lihat ada pembangunan box seluruh air itu adalah nantinya ada timbunan tanah untuk jalurnya rem 8 sedangkan di tengah ini ada box seluruh air yang sudah selesai itu merupakan jalur dari main road sinere jagorawi seksi 3 di depannya masih ada banyak pohon tuh ya berwarna hijau itu juga belum dibebaskan lahannya sedangkan untuk di rem 5 jalur box saluran air rem 5 juga kita lihat sudah selesai itu sepertinya sedang membuat pengerjaan granularnya ada wing wall di sana ya jadi sudah ada pengerjaan granular seperti ini tinggal ditimbun kembali nanti kalau sudah selesai semua jadi itu ada box saluran air untuk sekali lagi rem 5 sedangkan sisi sebelahnya itu akan jadi jalurnya rem 8 dan juga ada rem 4 beserta dengan jalur peralihan atau jalur baru kerukut menuju ke sawangan ataupun sebaliknya nah ini kan dua arah ya jadi ini ada jalurnya rem 8 karena ditimbun lagi oleh tanah juga disini ada jalurnya rem 4 karena menuju ke arah double box terus juga ada juga jalur peralihan atau jalur kerukut raya kerukut baru menuju ke sana jadi informasinya sudah saya sampaikan semua sepertinya pada video ini jadi semakin mantap progres main route Cijago 3 sudah semakin maju terus ke depan menuju ke simpang susun kerukut apakah ini tanda-tanda bahwa area ruas kukusan limu akan selesai lebih dulu ya tapi ini masih ada titik-titik yang belum bebas lahannya ya jadi walaupun kita lihat progresnya maju ya tapi masih ada titik-titik yang ya kalaupun hampir selesai tapi kalau masih ada satu titik yang masih belum bebas kan nggak bisa dikerjain juga ya sob ya ya kita doain aja mudah-mudahan cepat selesai cepat dibebaskan sehingga kita semua bisa mencoba Tol Cine Reja Gorawi Seksi 3 oke jika ada kesalahan ataupun koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan juga tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video Tol Cijago terbaru berikutnya ataupun Tol Desa Di terbaru berikutnya dan juga Tol Serpong Bola Raja berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax